Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Buat teman-teman yang baru Ketemu dengan channel saya Di channel saya ini Saya berbagi template PowerPoint secara gratis Dan tutorial bagaimana Membuatnya Ikuti terus channel saya Download gratis template nya Dan jangan lupa subscribe Serta bagikan Ke media sosial Teman-teman semua Siapa tau teman-teman bisa membantu Teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan Template PowerPoint secara gratis Dalam video ini Saya akan memberikan template gratis Buat teman-teman yang sudah lengkap dengan Animasinya Sesuai dengan permintaan Yang menonton video saya Membuatkan video ucapan Selamat tahun baru Tahun 2020 Dengan PowerPoint nya Untuk menyingkat waktu Saya sudah Saya sudah membuatkan Ya ini ada Sebelas Ya Sepuluh Sebelas Selain Jadi Teman-teman tinggal ikuti Bagaimana Kita menggantinya ya Kalau Ini Karena ini contoh saja Kalau ada tulisan Atau kata-kata yang Tidak sesuai dengan Teman-teman Atau teman-teman Mau robahnya Silahkan Disini saya hanya Mencontohkan saja ya Jadi seperti ini Apabila teman-teman punya Mungkin ada Ucapan tersendiri Atau apa Silahkan Ini tinggal diganti saja Nanti saya akan Pasti tahu Bagaimana cara Menggantinya Nah kita mulai saja Teman-teman Nanti silahkan Download template ini Di Deskripsi video ini Saya sertakan ya Untuk template-nya Sudah lengkap Jadi Untuk slide yang pertama Saya membuat gambar ini Ada beberapa komponen Supaya teman-teman tahu Pertama Itu Background-nya Saya menggunakan Warna hitam Warna hitam Background-nya Kemudian Ini ada Fiasan ini Saya buat sendiri Pakai bentuk Shape yang Lingkaran Kemudian Kita kasih Apa Sob edges Copy-copy-copy Tinggal Nanti ganti-ganti warnanya Ukurannya ada yang besar Ada yang kecil Setelah itu Saya Duplikat lagi ya Copy Atau duplikat Terbanyaknya Kemudian Digrupkan Setelah grupkan Saya Copy lagi Duplikat Di bawahnya Ada satu lagi Seperti itu Ini untuk Ini hiasan Ini file Dari internet Cari file Format PNG Ini juga Format PNG Kemudian ini Text Oke untuk animasi Di slide pertama Supaya teman-teman tahu Bagaimana Saya menganimasikannya Pertama-tama Perlu diperhatikan Saya menggunakan Ini Musik Saya menggunakan PowerPoint 2016 Teman-teman Jadi Saya tingkat Insert Audio Seperti ini Dari mana Tinggal Diisikan Ini ada Audio Karena ini Sebagai background Dari ucapan kita Saya membuat Tema Ucapan ini Saya membuat Ucapan yang singkat Berganti-ganti Slide Dengan cepat Kemudian Nah yang ini Kita Gambar ini Hatikan teman-teman Ini saya pakai Animasi Pakai garis Jadi Garis Ini lain Itu dari Atas ke bawah Kemudian yang Di bawah Itu animasi Juga dari Mulainya dari hijau Sini ke bawah Seperti ini Dia akan bergerak Dan Disini ada Durasinya Panjang Supaya Pergerakannya Pelan Ya Kalau untuk Ini Kemudian Yang tag Ini selamat tinggal Saya menggunakan Animasi Contract Startnya With Previous Kemudian Dan Ini juga Kita menggunakan Basic Zoom Ya Yang 2019 Ini Tapi Kita Apexnya Itu Jam Out Jadi 2019 Ini akan Menghilang Seperti itu Jam Out Sepertinya Tahun 2019 Ini kan Kita mau Selesai Mau kita Berganti Dengan Tahun 2020 Jadi 2019 Kita Hilangkan Seperti itu Kemudian Hiasan Hiasan Ini Juga Saya Kuatkan Animasinya Yaitu Dengan Jam Out Juga Coba Kita Lihat Dari Sini Bergerak Menghilang Seperti itu Jadi Yang Backgroundnya Bergerak Dari atas Ke bawah Sementara Text dan Hiasan Ini Akan Menghilang Karena Kita Menggunakan Animasi Jam Out Kemudian Ini Ada Variasi Jadi Jangan Sampai Bersamaan Saya Gunakan Ini Ada Delay Jadi Antara Yang Ini Dengan Yang Ini Di Depan Dulu Menghilang Kemudian Yang Di Belakang Ini Kita Kasi Slide Delay 0,25 Jadi Menghilang Bersamaan Seperti itu Satu Hilang Kemudian Susul Lanjut Di Slide Yang Kedua Ini Teman Teman Selamat Datang 2020 Di Slide Yang Kedua Saya Banyak Sekali Membuat Animasi Karena Banyak Objek Yang Harus Dianimasikan Mulai Dari Objek Yang Belakang Ini Sama Seperti Tadi Saya Menggunakan Kalau Yang Ini Pakai Animasinya Kita Grow Jadi Membesar Seperti Itu Lihat Background Ya Seperti Itu Entah Saya Atikkan Selection Pen Supaya Teman Teman Tahu Ya Saya Akan Hidupkan Dua Ini Saja Dulu Ini Dua Ini Saya Menggunakan Animasinya Yaitu Grow Ya Besar Seperti Itu Teman Teman Bisa Lihat Ya Ini Grow Atau Sering Kita Lihat Proper Pesnya Ini 130% Saja Jadi Default Itu 150% Membesar Kita Bisa Besarkan Atau Kecilkan Disini Ya Teman Teman Bisa Kita Kecilkan Menjadi 80% 90% Atau Dibesarkan Saya Kebetulan Memilih Yang 130 Supaya Tidak Terlalu Besar Seperti Itu Ya Jom Ya Oke Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Lagi Ini Ada Berapa Ada Banyak Bintang Bintang Ini Saya Animasikan Pakai Lain Ini Bintang Ini Kita Pakai Animasi Lain Seperti Ini Turun Dari Atas Kita Bintang Simpan Luar Sini Sengaja Jadi Yang Ini Contoh Ini Dia Akan Dianimasikan Ini Mulai Dari Hijau Sini Ke Bagian Sini Kemudian Saya Tambahkan Juga Selain Bergerak Dari Atas Kebawah Kemudian Kita Kasih Animasi Lagi Yaitu Animasinya Berputar Ini Spin Pake Animasi Spin Jadi Pada Saat Sampai Kebawah Dia Akan Berputar Seperti Itu Sekali Ya Lihat Spin 360 Boleh Juga Kita Auto Repress Artinya Dia Akan Mengulang Ya Repet Boleh Juga Seperti Ini Kita Perhatikan Seperti Itu Dia Akan Berputar Pada Saat Bergerak Kemudian Setelah Sampai Disini Ini Saya Tambah Lagi Satu Lagi Dia Akan Keluar Lewat Sini Ya Masus Untuk Yang Bintang Itu Caranya Dengan Menambahkan Dari Sini Animasinya Ya Teman Teman Sekali Lagi Animasi Ini Bisa Lebih Dari Satu Dalam Satu Objek Ini Kita Tinggal Tambah Tambah Dari Sini Ya Tinggal Pilih Mau Apa Oke Itu Untuk Kalaman Kedua Ini Untuk Text Saya Menggunakan Animasi Play In Jadi 2020 Masuk Seperti Itu Ya Oke Seperti Itu Masuk Ini Saya Pakai Kalau Ini Pakai Swivel Saja Kemudian Hatikan Saya Swivel Per huruf By letter Disini Saya Pilih Jarak Antara Huruf 10% Dianimasikan Maksudnya Ada jeda Antara huruf S Dengan huruf E Ini Ada jeda 10% Waktu Jadi Dia Tidak Sekaligus Sama Sama Jadi S Dianimasikan Huruf E Huruf L Huruf A Dan Seterusnya Seperti Itu Kita Lihat Kita Lihat Dari Atas Sini Seperti Itu Selamat Datang Itu Kita Selanjutnya Yang ini Saya Menggunakan Plugin Jadi Dia Seperti Merambang Masuk Lanjut Ke Slide Yang Ketiga Perhatikan Sebetulnya Di slide Yang Ketiga Ini Ada Dua Tulisan Selamat Tahun Baru Dan 2020 Saya Tempatkan Persis Sama Yang Selamat Tahun Baru Ini Saya Animasikan Ada Dua Animasi Dia Pertama Swivel Kemudian Yang Kedua Exit Keluar Setelah Dianimasikan Dia Keluar Kemudian Baru Datang Atau Muncul Tulisan 2020 Dengan Basic Jump Oke Kita Lihat Ini Pertama Kita Seperti itu Swivel Kemudian Keluar Masuk Keluar Baru 2020 Muncul Caranya Seperti ini Tinggal Atur Waktunya Jarak Waktu Yang Pertama Muncul Dulu Putar Kemudian Keluar Selama Tahun Baru Baru Tulisan 2020 Muncul Seperti itu Masuk Keluar Ini Durasinya Pendek Sekali 0,25 Detik Saja Yang Ini 0,25 Detik Tapi Kita Lihat Opsennya Efeknya By Letter Jadi Kita Pilih Per Huruf Sama Pada Saat Masuk Juga Kita Pilih By Letter Jarak Antar Huruf Dianimasikan Delainnya Itu 10% Oke Kita Lanjut Ke Slate Yang Ketiga Untuk Slate Yang Ketiga Ini Background Untuk Slate Yang Ketiga Ini Teman Teman Perhatikan Ini Saya Background Dengan Cara Saya Sudah Siapkan Cari Gambar Ini Dari Internet Ya Saya Tinggal Insert Picture Maka Gambar Sudah Masuk Ke Slide Kita Nah Ini Dianimasikan Dengan Draw Atau Shrink Jadi Animasinya Draw Atau Shrink Pakai Angka Depout 150% Dia Akan Membesar Ya Seperti Itu Kemudian Text Ini Kita Langsung Ke Animasinya Yang Ini Yang Exit Jadi Text Semoga Ini Langsung Ke Animasi Exit Ya Menghilang Begitu Pada Saat Ini Belakannya Jump Kemudian Tulisan Semoganya Menghilang Ya Dan Kita Lihat Ini Ada Jarak Delay Dari Dari Yang Pertama Ini 0,25 Detik Jadi Yang Pertama Dulu Bergerak Kemudian Tulisan Semoga Ada Waktu 0,25 Detik Setelahnya Baru Menghilang Kemudah Lanjut Ke Slide Yang Kelima Nah Untuk Slide Yang Kelima Teman 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 Perhatikan Ini Saya Buat Saya Besarkan Dulu Ya Seperti Ini Saya Besarkan Kemudian Pakai Grow Atau Sring Tetapi Tengah Teman Teman Saya Pakai 75% Saja Size Karena Default Tadi 150% Membesar Kalau 75% Berarti Dia Akan Jump Out Atau Mengecil Ini Seperti Itu Seperti Itu Dan Text Nya Dibiarkan Saja Saya Tanpa Animasi Kita Ke Slate Yang Ke 6 Slate Yang Ke 6 Ini Perhatikan Teman Teman Saya Ada Dua Ada Dua Tulisan Satu Di Depan Satu Di Belakang Jadi Yang Dianimasikan Adalah Yang Di Belakang Dulu Kemudian Baru Text Yang Di Depan Masuk Ini Background Nya Saya Caranya Sama Tadi Dengan Menggunakan Insert Picture Saya Masukkan Gambar Ini Dari File Yang Sudah Saya Siapkan Jadi Ini Gambar Utuh Silahkan Kalau Mau Diganti Cari Gambar Di Internet Mungkin Yang Menurut Selera Teman Teman Itu Bagus Kemudian Saya Animasikan Ini Dengan Draw Atau Sring Kita Lihat Saya Pakai Angka Default Yaitu 150% Kita Cek Seperti Itu Kemudian Tulisan Membawa Semua Hal Baik Maksudnya Dalam Slide Ini Jadi Membawa Ini Membawa Semua Kita Keluar Seperti Itu Baru Muncul Hal Baik Karena Hal Baik Ini Akan Muncul Setelah Tulisan Ini Semua Keluar Caranya Yaitu Kita Kasih Delay Masihkan Teman Teman Ini Lihat Tag Membawa Semua Ini Pada Saat Akan Berakhir Sedikit Lagi Ini Hal Baik Ini Baru Kita Masukkan Jadi Ada Delay Satu Detik Ini Panjang Lebih Dari Satu Detik Kita Lihat Toba Iya Oke Seperti Itu Dan Hal Baik Ini Kita Menggunakan Animasi Compress Durasinya 0,5 Ada Delay Satu Detik Supaya Memberi Kesempatan Tulisan Sebelumnya Habis Dulu Keluar Habis Iya Masuk Lanjut Ke Slide Yang Ketujuh Ya Teman Teman Slide Yang Ketujuh Ini Sengaja Saya Gambarnya Perhatikan Saya Gambarnya Ini Saya Berbesar Ya Saya Tarik Seperti Ini Seperti Itu Dan Nah Kemudian Saya Menggunakan Animasi Grow Atau Sering Dengan Efek Size Itu 80% Aja Teman Teman Jadi Dia Akan Mengecil Ya Kayak Jump Out Seperti itu Oke Sengaja Sengaja Durasnya Perpanjang Supaya Background Bergerak Pelan Seperti itu Tapi Tulisannya Bergerak Cepat Nah Untuk Text Sendiri Ada Dua Animasi Pertama Dia Masuk Menggunakan Play In Dari Kiri Dari Kiri Saya Pilih Seperti itu Kemudian Saya Menghilang Atau Exit Menggunakan Sweeple Sweeple Ini Durasi 0,5 Kemudian Kita Pilih Effect Option By Letter Dengan Delay Antar Hurufnya Itu 10% Jadi Kita Cek Iya Menghilang Seperti itu Ya Teman Teman Muncul Datang Dari Kiri Kemudian Menghilang Dengan Cara Membalik Membalik Memutar Iya Seperti itu Lanjut Ke Slate Yang Kedelapan Ini Ada Komponen Gambar Ini Gambar Utuh Dari Internet Kemudian Saya Perbesar Perhatikan Nah Ini Besar Di Luar Ukuran Slate Sudah Karena Saya Akan Menganimasikan Sama Grow Atau Sring Ini Dengan Efek 80% Jadi Dia Akan Mengecil Seperti Itu Kemudian Ada Tulisan Ini Sekali Lagi Ini Adalah Tulisan Atau Gambar Atau Apapun Yang Ada Di Tutorial Ini Adalah Contoh Kalau Teman Tidak Suka Atau Ada Ide Sendiri Silahkan Prinsipnya Saya Hanya Memberikan Gambaran Bagaimana Membuat Tata Letak Maupun Animasi Di Powerpoint Ini Menarik Nanti Kalau Ada Teman Teman Mengganti Ini Silahkan Gitu Ya Jangan Terpaku Dengan Kenapa Yang Sudah Saya Contohkan Karena Saya Ini Juga Contoh Kata Ini Ambil Dari Internet Lihat Cepet Saja Kalau Teman Tidak Kreatifitas Sendiri Teks Atau Tulisannya Silahkan Nah Kemudian Teks Ini Saya Animasikan Dengan Fly In Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Kemudian Efek Nya Itu By Word Jadi Satu Kata Satu Kata Kalau By Letter Itu Satu Huruf Satu Huruf Ini By Word Satu Kata Satu Kata Dari Bawah Ke Atas Jarak Antal Kata Itu 25% Di Lain Ya Seperti Itu Kemudian Saya Kasih Animasi Bintang Ada Dua Bintang Ini Satu Bergerak Dari Sini Ke Kanan Kemudian Dari Sini Saya Tambahkan Lagi Dari Kanan Sini Keluar Kesini Yang Ini Juga Sama Saya Kasih Animasi Lain Nah Ini Bentuk Lain Animasinya Itu Dari Atas Kebawah Dron Seperti Itu Oke Ini Kalau Teman Tama Mau Robah Sendiri Letaknya Silahkan Misalkan Mau Ujungnya Disini Silahkan Tidak Masalah Lanjut Ke Slate Yang Kesembilan Ini Saya Menggunakan Grow Atau Gambar Background Kita Lihat Ini Default 150 Bergerak Maju Kemudian Text Ini Ada Dua Animasi Dalam Satu Text Pertama Saya Pakai Animasi Fly In Dari Kita Coba Dari Kanan Seperti Itu Dari Kanan Kekiri Kemudian Durasi 0,25 Dan Kita Menggunakan By Letter Delay Antar Huruf 15% Teman Teman Disini Oke Jadi Seperti Itu Tidak Sekaligus Jadi Seperti Berututan Huruf D Dulu Masuk A R I Dan Seterusnya Kemudian Sekali Lagi Kita Animasikan Tanpa Animasi Itu Fly Out Terima Ya Ya Ini Keluarnya Dari Sini Ke Atas Ya Sama Tadi Saya Menggunakan Hefex By Letter Kemudian Delay 25% Jadi Kita Lihat Satu Satu Naik Keluar Kemudian Yang Terakhir Ini Sama Saya Menggunakan Draw Atau Sring Juga 150% Dia Akan Membesar Background Seperti Itu Kemudian Saya Bagi Dua Ada Dua Yarno Dan Supri Adi Jadi Yarno Sendiri Supri Adi Saya Sendiri Pisahkan Jadi Yang Ini Saya Animasikan Pakai Compress Masuk Pakai Compress Seperti Itu Kemudian Dia Jatuh Ke Bawah Pakai Drop Animasinya Pakai Drop Ke Bawah Oke Turun Seperti Itu Teman Teman Perhatikan Disini Adalah Delay Jadi Setelah Ini Compress Dilaksanakan Atau Di Eksekusi Perintah Compress Itu Dianimasi Baru Dia Akan Jatuh Ya Perintah Drop Dilaksanakan Kita Lihat Compress Drop Oke Seperti Ini Ada Jarak Ya Delay 50 0,5 Detik Dan Ini Adalah Slade Yang Terakhir Saya Kosongkan Saja Karena Ini Untuk Perlama Waktu Baca Di Slade Yang Sebelumnya Oke Oke Kemudian Ada Satu Rahasia Lagi Teman Teman Jadi Untuk Teman Teman Ini Ada Namanya Transisi Transisi Antar Slide Secara Default Ini Adalah Satu Detik Jadi Untuk Ini Saya Durasi Masing Masing Slide Ini Saya Buat Ada Yang 0,75 Jadi Maksudnya Begini Pada Saat Ini Sudah Dianimasikan Semua Dia Ada Jedak 0,75 Ini 0,2 Yang Slide Yang Pertama Ini Saya Buat Disini Waktunya 0,2 Detik Untuk Mengeksekusi Atau Menampilkan Slide Berikutnya Untuk Slide Yang Kedua Saya Pilih 0,75 Jadi Dia Akan Ada Jedak Waktu 0,75 Detik Baru Slide Berikutnya Dijalankan Dan Yang Terlu Diperhatikan Ini Tanda Centang After Ini Harus Di Aktifkan Karena Dalam Animasi Pembuatan Video Ini Kita Cukup Sekali Di Halaman Atau Di Slide Yang Pertama Ini Mengklik Mouse Maka Semua Slide Ini Sampai Kebawah Akan Dijalankan Dengan Sendirinya Otomatis Jadi Langsung Klik Sekali Mouse Maka Semua Ini Akan Di Apa Di Animasikan Atau Dijalankan Jadi Teman Teman Sekali Lagi Ini Pakai Transisi Kemudian Durasinya Silahkan Diatur Maunya Berapa Berapa Lama Karena Ini Saya Membuat Video Yang Pendek Saja Ucapan Ini 0,5 0,75 Detik Kemudian After 0,0 Boleh Juga After Ditambahkan Berapa Detik Kalau After Ini Dari Slade Sebelumnya Dia Menambah Berapa Detik Seperti Ini Ini Juga Sama 0,5 0,5 After 0,0 Jadi Langsung Begitu Selesai Slade Sebelumnya Dia Akan Langsung Dijalankan Oke Kita Coba Saja Seperti Ini Dia Akan Langsung Dieksekusi Saya Tidak Perlu Lagi Menekan Mouse Atau Keyboard Perhatikan Ya Ya Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Mudah Sekali Silahkan Sekali Lagi Diganti Kalau Jenis Hurufnya Kalau Teman Teman Tidak Punya Pond Silahkan Yang Teman Teman Ada Di Komputernya Saya Pakai Gotam Board Sama Monster Jenis Pond Kalau Ini Tidak Ada Diganti Dengan Yang Lain Boleh Tulisan Ini Kalau Teman Tidak Suka Silahkan Diganti Kalau Merasa Juga Kurang Selain Tinggal Di Sini Sebelah Kiri Tinggal Duplikat Ini Otomatis Menambah Kalau Kelebihan Tinggal Delete Jadi Seperti Itu Sudah Susah Tinggal Duplikat Background Cari Di Internet Masukkan Kesini Tinggal Nanti Animasinya Copy Pakai Animation Pinter Yang Ini Misalkan Tidak Suka Copy Aja Dulu Ya Nanti Yang Teman Teman Gambarnya Mau Masukkan Tinggal Insert Picture Masukkan Kesini Untuk Menjadikan Videonya Kita Tinggal File Kemudian Export Create Video Ini Pilih Ukurannya 720 Kemudian Ini Kita Nolkan Saja Jarak Antar Slidenya Kemudian Create Video Simpen Di File Teman Teman Dimana Menyimpen Videonya Kemudian Kita Pilih Save Sep Maka Videonya Sudah Jadi Dan Bisa Kita Share Lewat WA Facebook Dan Sebagainya Jadi Mudah Sekali Untuk Menyadikannya Video Oke Sekian Semoga Bermanfaat Kalau Kurang Jelas Silahkan Ulang Ulang Lagi Video Saya Ini Supaya Teman Teman Bisa Membuat Ketujapan Yang Bagus Sekali Lagi Mohon Like Dan Subscribe Share Di Media Sosial Video Ini Semoga Membantu Teman-Teman Yang Ingin Membuat Kartu Ucapan Atau Video Ucapan Selamat Tahun Baru Yang Keren Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh